Intro Saksi buktikan Angelilka bersalah Vicky Prasetyo Alhamdulillah Allah memberi petunjuk Dilansir dari kapanmagi.com Sidang pencemaran nama baik terhadap Angelilka yang dilakukan Vicky Prasetyo kembali dilaksanakan di pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 18 Maret 2021 Sidang dikelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi fakta dari pihak Vicky bernama Kartika Wanita tersebut merupakan mantan babysitter yang sempat dipekerjakan oleh Angel selama beberapa hari Menurut kesaksiannya, ia membenarkan apabila Angelilka dan Vicky Alman bermalam bersama Alhamdulillah hari ini Allah memberikan petunjuk dan kekuasaan dengan menghadirkan keterangan dari saksi bernama Kartika yang menceritakan yang tidak pernah saya tahu yang saya sendiri tidak bisa menyimpulkan apapun tapi dengan kondisi dia menceritakan selugas-selugasnya segamblangnya menggambarkan bahwa apa yang saya lakukan pada saat itu kalau diurut dan dirangkai ya memang terjadi atau tudingan persinahan kata Vicky ditemui usai sidang 1. Tidur satu kamar dengan Vicky Alman Vicky Prasetyo menunturkan kembali seperti apa keterangan yang dikatakan oleh Kartika dihadapan Majelis Hakim bahwa pasca penggerbekan November 2018 beberapa kali Vicky Alman datang untuk bermalam di kamar yang sama dengan Angelilka bahkan Angel memiliki panggilan khusus terhadap pesinetron ikatan cinta tersebut menyaksikan langsung atau kesaksian dari babysitter yang menceritakan tadi panggilan Angel ke Vicky sudah bapak gitu loh terus minta membangunkan di kamar sering berkunjung bukan hanya sebagai tamu tapi bermalam kalau kita ingin membela diri dari apa yang saya sampaikan terkesan membela diri saya tapi apa yang disampaikan orang lain ini kan saksinya saksi fakta orangnya ada saat keseharian atau pasca kejadian saya atau menggerbek kalau dia kerja di Januari kondisinya saya masih terikat suami istri lanjut Vicky 2. mengikuti jalannya persidangan kini Vicky Prasetyo telah menjalani biduk rumah tangga dengan Kalina Oktarani walau masih harus menjalani proses sidang buntut pernikahan dengan Angelilka ia akan tetap mengikuti semua prosesnya sampai selesai sekarang permasalahannya hanya dihukum aku mengikuti aja karena biar bagaimanapun aku menghormati majelis yang sudah memberi kelonggaran untuk mengikuti sidang dengan status penangguhan atau penahanan tandas Vicky selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati